Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Ceput Crypto Ini saya iseng-iseng aja buat video ya Sebenarnya gak tau apa yang mau diobrolin hari ini Cuman keliatannya Apa? Boleh lah kita buat Satu dubuah topik yang menarik Ngobrolin tentang Apakah hal ini ya? Crypto teman-teman ya Kalau belakangan kan Ganti-ganti mulu tuh Awal-awalnya Bahas trading Terus bahas IDO, ICO Belakangan terakhir bahas NFT Terus udah gitu bahas testnet Ya semuanya kita bahas teman-teman ya Gak masalah ya Masih satu lingkup ya Kecuali gue abis dari crypto Terus gue ngebahas sinetron gitu Kan gak nyambung Tapi ini masih nyambung loh ya Crypto sama NFT ya Masih berkesinambungan Nah ini di depan gue Nah ini di depan gue Kenapa ada coin market cap Bang Kita ngeliat sebenernya Berdasarkan tren Itu kok Kayaknya naik nih bang Berarti positif nih bang Bisa naik lagi ke ATH ya Market cap ya Kalau teman-teman mau ngeliat Harga Token crypto secara keseluruhan Kita ngeliatnya ke market cap ya Total cryptocurrency market cap Walaupun memang bitcoin ya Dia memang market capnya yang paling besar ya Kalau Misalkan bitcoinnya naik ya Otomatis kan dia yang lain ikut naik ya Kalau berdasarkan bitcoin dominance Ya Itu udah banyak yang bahas Teman-teman rata-rata udah pada tau ya Terus udah gitu pertanyaannya yang kedua Pasti Teman-teman Nyimpen coin apa nih Yang masih asik bang Ya Nah Namanya juga seleksi alam Kita udah ngerasain tahun 2022 Tahun lalu Luna kena seleksi alam Saya juga termasuk yang Kena seleksi Tapi Nggak Lumayan Nggak banyak ya Karena Nggak di Luna semua NFT-nya jadi nggak ada harganya Luna itu Padahal ada satu yang bagus ya Sayang ya Jadi ekosistemnya jatuh Yang Token-token yang ada di dalam ekosistem Ikut jatuh juga tuh Termasuk NFT-NFT-nya Ya Terus Yaudah Udah gitu Apalagi Kejadian apalagi yang Itu FTX Ya Nah FTX tuh Dramanya aja masih sampai sekarang ya teman-teman Kasian tuh teman-teman tuh Yang Nyimpen duit di FTX tuh ya Nggak tau deh Yang nonton ini ada nggak yang nyimpen duit di FTX ya Kalau saya Ada cuman nggak Nggak ini juga ya Saya di Binance kan ya Nah Nah ternyata Dari situ kita bisa ambil kesimpulan ya Dari FTX sama si Luna itu Wah Luna ya Wah kata Yang 20% kan yieldnya USDT Wih Pada deposit semua tuh di Apa Ancur protokol ya Nah Terus udah gitu Yaudah Namanya juga stablecoin Jadi Bukan stablecoin lagi ya Ancur itu ya Teman-teman kalau masih ingat ya Yang punya duit 10.000 20.000 30.000 Ya Hilang mudah Lenyap Nah terus udah gitu Itu kan DEX Ya Atau The Central Exchange Ya Yang katanya Disimpen di wallet Lebih aman Ternyata enggak tuh Ya kan Tokennya Hancur Masalah protokol Nah ya Masalah Ya pokoknya gitulah Panjang dijelasin ya Kalau Luna itu ya Nah oke Kalau gitu simpen di deck Eh simpen di check Central Exchange Kayak Binance Terus udah gitu kayak Apa namanya FTX Eh FTX nya jebol Ya kan Kena sangkut Masalah drama Terus ya jatuh-jatuhan Ya biasa lah Intinya apa Mau ngemen dimana nih Yang aman Ya kan Gimana nih Terus udah gitu Kalau mengingat USDT Ya rumornya banyak Jelas Macem-macem Nyimpen di RTH Ya Market capnya udah Terlalu mahal Kalau mau naikpun Ya Mau naikpun dia Ke 1700 1800 Itu udah gede banget Udah mahal banget Market capnya temen-temen ya Ya artinya Kalian gak akan bisa Menikmati Misalkan Misalkan nih ya Duit kalian Dari 100 dolar Jadi 3000 dolar Gitu kan Kayak jaman-jaman Bullies dulu Main ICO Dulu tau temen-temen ya Invest 100 dolar Kayak yang video saya tuh Yang main Apa Elamon Sama token apalagi tuh Saya Masih inget banget tuh Jadi 100 dolar Jadi 30 ribu dolar Apa total ya Terus airdrop Apa namanya Airdrop Safe pole Ya kan Yang punya tuyul Safe pole Banyak yang waktu awal-awal OSEAN TKO Moonpot Ya Moonpot Punya berapa wallet 10 wallet Jadi 30 ribu dolaran Nah itu Jaman-jaman kayak gitu ya Jaman-jaman kemasan Nah masalahnya Kalau udah begitu Temen-temen ya Temen-temen apakah masih Mau trading Ya Saya sih males Ngeliatin berita Kayak FOMC Kayak gitu-gitu Udah Males temen-temen ya Terus udah Kalau misalkan ya Kalau tanpa modal bisa Kenapa harus pakai modal Nah contohnya Contohnya nih Contohnya Kejar whitelist NFT Ya Terus udah gitu Blur Ya Ini blur nih Ya Saya kan dapet sekitar 6 ribuan Harga blur naik loh Itu gratis temen-temen Enggak gratis juga sih Jadi Saya kan Main NFT tuh Yang jual-beli 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 Di add drop in Tokennya Ya Total 6 ribuan 6 ribuan Kali 6.200 Tapi saya Jualnya Di 8 Setengah Saya jual 3.080 Di sini temen-temen Di Di bottom Ada juga Anak Temen grup kita Jual di bawah sini nih Di 0,3 Atau 0,4 Dia jual Pas lagi Dwar gitu Ya Nah saya jual Enggak lah Saya jual segini 0,8 Kayaknya nih Ada tuh Di bybit Saya jual Nah sekarang naik Sekini temen-temen Sekitar berapa tuh berarti 6.000 kali Sekarang Sisa 3.000an Masih ada 3.000 dolaran Saya simpen aja Karena Ada roadmap Bisa fungsi Itu awalnya Dari gratis Modal gas Sekalian Nyambil Nyambil temen-temen Nyambil ngedegen Jual NFT Beli NFT Nge-list Di marketplace baru Nah artinya Temen-temen Yang tadinya Ya Yang tadinya Apa namanya Gak ngerti nih Tentang NFT Belajarin Itu Pelan-pelan Di grup kita Ada yang Emang dari Gak ngerti Jadi ngerti Ada yang dari Gak cuan-cuan mulu Jadi cuan gitu ya Gabungin jadi Di discord Atau kalau misalkan Saya sih Biasa suka mantau Adrop finder Gak tau Grup-grup Adrop lain Adrop finder Terus udah gitu Berita kripto Saya pin Di atas Nibiru Incentive Apa ini Saya juga Nge-perhatikan Temen-temen Tapi Niscaya Temen-temen Saya udah Sering banget Bilang kayak gini Saya udah Promosiin Niscaya Temen-temen Kalau temen-temen Ngerjain Satu dua Pasti Nyangkut Temen-temen Percaya deh Sama saya Karena saya Di web 2 Sekarang lagi sibuk Kalau ini kan Apa ibaratnya Gak bisa Dijadikan sumber Mata pencaran utama Tapi Se-JP-JP-nya Temen-temen Coba temen-temen Bayangin Dapet Adrop blur 6.000 dolar 6.000 Ya 6.000 Token ya Kalau 1 1,2 Saya dapat 6.000 dolar Bayangin temen-temen Misalkan yang Kalau perbandingannya gaji Gaji bulanan Temen-temen ya Bandingin tuh Gajinya Berapa ya Tapi kan gak bisa bang Kalau misalkan saya kan Orang kerja bang Jangan begitu Fokus aja Satu Kerjain Ya Kayak temen saya dulu Itu Ngerjain Tesnetnya Itu Apa sih Namanya tuh Yang gambar kuda One inch Ya Dapat banyak tuh Temen-temen Gak dijual sama dia Pelan-pelan Tapi apakah One inch Harganya bakal naik lagi Ya Ini balik lagi Ngomongin market cap lagi nih Si one inch tuh Dulu Sama kayak Shiba juga ya Mulainya dari awal Ininya Apa namanya Market capnya Dari kecil banget Market cap One inch Ini udah 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 Tinggi banget Neliatnya Ya Dia kalau mau balik Kesini lagi Perjuangannya Lumayan berat Berarti Market cap Bitcoin Atau market cap Semua Keseluruhan Crypto ini Global Secara global Harus naik lagi Ya Grafiknya mirip Mirip loh temen-temen Kalau kita lihat Naik Turun Sekarang balik lagi Disini Di awal lagi Disini Mungkin ya Ya segituan Kalau market cap Crypto secara global Naik Mungkin One inch Nanti naik Balik lagi ATH Terus kalian temen-temen Pasti abis ini Pertanyaannya Nanya lagi Bang Saya nyimpen token Ini bang Contohnya apa Matic ya Matic lagi Lagi ini guys Matic saya cicil dulu Cicil terus tuh Dari 0,8 Dari 1 0,8 Kenapa Karena saya melihat Polygon Studio nya aktif Maka naik lagi Dia koreksi lagi Ini belum seberapa Kalau dibanding Harga Polygon dulu Kalau menurut saya Sekarang tuh Udah mahal Tapi gak ada yang tahu Kalau dulu Startnya dari harga 0,00 0,00 4 0,04 2020 Kalau Matic itu Dia kan Sebenarnya Gas fee nya kan Pake Matic Temen-temen ya Itu bukan Anggepannya bukan Layer 2 Dia itu side chain Temen-temen Kalau yang Layer 2 Ngomongin Nah Layer 2 Ngomongin Ngomongin layer 2 nih Apa namanya Optimism Dapet airdrop nih Optimism Nah terus Udah gitu Kayak gini Dapetnya gimana bang Ya dari tahun lalu Sebenarnya Si Optimism itu Saya delegate Sama saya main NFT Optimism juga Ya Jadi ada Free Mint tuh Banyak banget Free Mint Kalau kalian ngikutin Nge-minting Apa tuh yang punya orang Thailand itu tuh Itu gratis Mintnya Cuma modal Sat-sat-sat Klik-klik Nah Karena kalian aktif Di komunitasnya Optimism Karena kalian Apa namanya Berinteraksi dengan Chain-nya Ya kan Nah ada insentif Gitu loh Nah Yang Optimism yang lagi Itu juga dapet tuh Saya kan udah buat tuh videonya 2000 Token Udah saya jual Di harga jelek sih Ya itu karena Apa Berinteraksi Ya Saya nge-bridge Nge-bridge apalah gitu Terus-terusan tuh Nah terus Sudah gitu dapet Sayangnya cuma satu wallet Cuman ya Semacam terkompensasi lah Itu kan ada Gas fee-nya Gas fee Ethereum Ya tapi masih untung gitu Teman-teman Ya kisaran itu masih untung gitu loh Nah Terus Main apa lagi nih Kalau kalian lihat Z-Casing nih Z-Casing ini udah pasti ada token Dia ini Visi Backup Visi Backup tuh apa maksudnya Di-backing sama Venture Capital Venture Capital tuh yang mendanai Ya Istilahnya Cukong lah Di baliknya gitu ya Nah Nah duitnya si Cukong itu Itu dipakai Buat dihambur-hambur Buat Air Rob Gitu loh Dikasih ke kalian gitu Hei-hei Jadi orang pada ngomongin tuh Blur tuh Blur tuh Blur 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 Padahal itu duitnya Dari mana tuh Duitnya si Cukong itu Nah si Cukong itu dapet apa Dapet harga Pre-sale atau Seat-sale ya Lebih murah dari Misalnya 0,004 ini Dia harganya Misalnya kalian dapetnya Berapa 0,0001 gitu misalkan ya Nah Si Cukong itu Setelah nungguin tuh Tiga tahun tuh Projeknya sukses Yaitu Cukong tuh untung berapa tuh sekarang tuh Ya Satu Ini permisalannya 0,43 Dibagi Dibagi 0,001 Udah Untung 1.400 kali lipat Teman-teman Saya kan lagi tuh pernah ngitung harga metik ya Udah berapa kali lipat harganya lebih mahal Ya udah seginian sih teman-teman ya Udah 1.400 kali lipat lebih mahal Kalau Binance BNB udah Sekitar 3.000 atau 4.000 kali lipat Lebih mahal Dari harga seed sellnya Tapi dia nungguin teman-teman Diamond Hand Dari sejak 2019 Mei Teman-teman ya Gak seperti kalian Yang baru Masuk gitu Eh Gila nih Gue punya Dogecoin nih Padahal Udah ketinggalan Nah mereka udah tau duluan Udah invest duluan Sama juga seperti Aptos Nah kalau misalkan 1.400 Dia kali dua Dia ada ya Konsorsium Dia investasi gitu ya Misalkan dibalik Polygon Si Sandeepnya punya Apa namanya Polygon Foundation Nah Polygon Foundation punya visi lagi yang lain gitu ya Misalkan ada investasi disana yang awalnya 100.000 dolar Ya misalkan Nah dia udah untung 143 juta dolar Ya tapi itu kan berdasarkan investing gitu ya Dibagi ya Nah itu Ya untuk pendanaan Untuk marketing Promosi Ya bayar karyawan Segala macem Nah Can say this is profit for them Yes Nah kalian itu Gimana caranya Walaupun gak bisa masuk seperti investor Capital Seperti mereka Tapi kamu bisa dapat early itu seperti apa Nah itu lagi nih teman-teman Makanya Website Seperti CoinMarketCap ini Membantu sekali Ya buat teman-teman Ngitung Token apa nih yang gue harus masuk ya Bukan Karena Tokennya kecil Marketcapnya Terus lo langsung masuk gitu ya Salah itu teman-teman ya Nah kalau gue Itu Lagi Mikirin tentang Gitcoin teman-teman GTC GTC ini tokennya Github Teman-teman ya Dia itu baru launch itu sekitar Dia itu berdasarkan airdrop ya Tapi dia itu ada harga awalnya itu ada Dia itu Mulainya startnya di harga 6 ini Di tahun Di Mei tahun lalu ya Tapi sekarang harganya 2 Nah sempat 1,4 Saya pernah ya cicil bertahap beli Kenapa? Dia ini memang bukan layar 1 sih Dia ini DAO teman-teman ya Buat voting Voting power Nah gitcoin ini aktif Apa namanya Bukan nyumbang Apa sih namanya ya Ngadain Sayembara atau Inilah Untuk projek-projek baru ya Bukan sayembara Apa ya bilangnya Wah ribet Pokoknya Ngedanain research pool gitu ya Untuk projek-projek baru Kalian mampir aja nih Ada di sini webnya Gitcoin.co Nah kemarin tuh Ngedanain projeknya Unicef Cuman karena saya lagi sibuk Saya gak ikut lagi Tapi yang 15 saya ikut Yang apa namanya Hackathons yang 15 Nah itu saya ngedanain Beberapa projeknya kecil ya Mainnya gak 1 wallet 10 wallet 20 wallet gitu ya Ngedanainnya kecil-kecil gitu ya Nanti dapet airdropnya Siapa tau Ya tapi ini kan Harus ngeluarin duit Teman-teman ya Nah disitu Itunya Padahal Kalau teman-teman mau tau Saya dapet duitnya ini Itu dari main airdrop Dari airdrop sebelumnya Ya kan Di compound Di compound ke Yang lain gitu ya Bukan buat Tipe kayak jajan yang aneh-aneh Gitu ya Teman-teman ya Nah ya terus udah gitu Apalagi Selain gitcoin Mau bahas Apalagi yang belum bang Yang kira-kira nih Yang Apa namanya Itu Nanti kita bahas Di video selanjutnya deh Kalau kalian Pertarik ya Kita Diskusi aja nih Kalian taruh di kolom komentar Apa pendapat kalian Curhat juga boleh Gitu ya Mau Mau ngomrolin apa aja Boleh Gitu Ya Curhat juga boleh Mau ngasih pendapat Boleh Mau bilang gue salah juga Gak apa-apa gitu loh Oh lo salah lo bang Gini bang Gitu Gak apa-apa Ngomrolin aja gitu Paling gue ban Dari komentar Agak-agak ya Nah Nah gitu lah teman-teman ya Nah Okek nih Ya Mati satu Yang lainnya hidup Inilah okek Teman-teman ya Si okek ini Si okek ini Lihat deh harganya Teman-teman ya Dulu waktu Drama si Ini Drama si Dia tuh disini loh Waktu drama Dia sempet jatuh loh harganya Bing Gara-gara drama itu Orang mikir Ini ya Ini psikologis teman-teman Jadi orang mikir Oh Dia kan naik dikit tuh ya Tahun 2022 Maret ya Ini kan Market crash nih sebenarnya nih Ya Nah terus Turun kan dia Nah terus udah gitu Drama exchange Dimana nih Drama exchange disini nih Ya disini nih Teman-teman ya Dia turun kan Deng Nah Kenapa Yang waktu kejadian ini Apa namanya By By Kejadian FTX Turun dia Kenapa Ya karena orang Menaruh Apa Suriga dengan exchange yang lain Dia jangan Kayak okek Ngeri-ngeri Serp juga tuh Ya kan Tapi dia Ada kabar bagus kan Bener apa enggak Bisa Apa Membuktikan Merkel proof Eh Merkel Apa ya Pokoknya proof of reserve lah Pokoknya Backingannya tuh Ada gitu loh disitu Kalau orang nyimpen duit Di bank Bener gak duitnya ada di banknya Gitu kan Jangan-jangan dipakai yang lain Yang aneh-aneh kan Gitu kan Ada nih Oh Kepercayaannya naik dia Ya Nah trustnya naik Dia Akhirnya naik Berkali-kali lipat Tiga kali sih Ya teman-teman Tapi Oke Oke chain OKB ini chain juga nih Kayak Binance Teman-teman ya OKB ini Ya Kayak Binance juga Ada Ada ininya Tapi gak tau deh Token apa yang berdiri di atas OKB teman-teman ya Ya Oke chain nih Token apa yang berdiri di atas Oke chain Saya juga gak tau Orang dulu main Waktu main Ethereum Tahun 2017 ya Terus begitu ada BNB Chain Ada yang Bcon Ada yang satu lagi Yang sekarang yang BSC Seorang mikir Kenapa Ngapain pake BSC Gitu kan Apa nih gunanya BSC Gue gak tau nih Eh Dia populer ya Kenapa Karena RTH gas fee-nya makin mahal Harganya makin naik Orang beralih ke BSC Ya di Asia kan Orang-orang Termasuk tuh Apa Pancake swap Kayak gitu kan Nah OKB ini gak tau nih Token apa yang ada di atas Oke chain Ya kan Nah Dulu ngeliat harga Binance Juga harganya ya Datar-datar aja gitu kan Temen-temen ya Terus dia tiba-tiba Dari Ngerasain tuh Tahun 2020 ya Eh 2020 apa dah Pokoknya pas awal Corona Akhir tahunnya Itu dia kan harganya naik terus tuh Temen-temen Eh Sebelum Corona Sebelum Corona Sebelum Corona BNB kan harganya 40 dolar Dulu Cuma 11 dolar ya Temen-temen Terus naik-naik-naik Kampai 600 kan temen-temen Nah OKB Apakah bisa seperti itu Gak tau Tapi kalau misalkan Dilihat dari rankingnya Ranking 24 Otomatis Kalau kita pikir lagi Ya Itu tuh udah Tinggi ya Ini market capnya Evaluasinya ya Nah kalau udah makin gendut Seperti saya Geraknya udah susah Temen-temen ya Jadi ya Gak gesit ya Naiknya Naiknya udah gede Banget ya Gitu ya temen-temen ya Apakah berpengaruh bang Dengan supply gitu kan Ya kita lihat nih Total supplynya 3000 300.000 Circulating supplynya 60 juta Eh 30.000 300 juta 60 juta Ya berarti Akan ada Ada lagi token yang akan Didump ke pasaran gitu ya Entah mekanisme burn Apa segala macem Itu sebenernya Gak terlalu berpengaruh Yang berpengaruh itu Nanti berikut Vestingnya dia Ya investornya mereka Itu Apa namanya Mereka akan ngedam ke pasar Ya Kita gak tau Itu gimana Itunya dia Perilakunya Ya Ini baru Seper Berapa ini Per Per 6 ya Eh Per 5 ya Per 5 nya ini Supply yang circulating Sama FDMV Eh FDMV Supplynya ya Ya Kalau FDMV nya dia Ya atau Full diluted market cap nya 15 ya Sekarang baru Seber berapanya Seper 6 nya Teman-teman ya Ini 15 Apa ini 15 miliar dolar Ini Valuasinya siapa Gitu sekarang ini Nah itu yang Teman-teman bisa Raba-raba Nanti kita Bahas lebih Detail ya Sekarang ini aja lah Ngoblor Ngoblor Ngoblong Ngomong ngolong Ngidul dulu aja Gitu ya Yang penting Ada yang nonton Gitu ya Ya oke lah Oke lah Kalau gitu ya Teman-teman ya Ya pokoknya Intinya gitu Teman-teman Jangan Kebanyakan trading Belajarin yang kayak gini Belajar tesnet Main airdrop Ya Terus Apa lagi Tesnet airdrop Jauhi Itu namanya Apa Bukan maksiat Teman-teman Saya gak ngajarin Kayak gitu Jauhi Apa namanya Apa 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 mau ngomong Jadi lupa Kan ini Jauhi Namanya Future Ya teman-teman Jauhi Teman-teman Kalau yang Tahu Cara main Future Ya Minimal Ngerti Fibonacci Gila Ngerti Ngerti kapan Cut loss Ngerti kapan Ini Boleh Kalau yang Garis Rata kanan Artinya Punya margin 100 dolar Yang dipakai marginnya 60 dolar Itu gila Teman-teman Pakai margin Yang kecil Supaya nanti Kalian bisa Average down Lagi Atau nanti Kalian Itu Gak langsung Waktu ada dump Langsung Langsung mati Yang Kebelet Tengan Cuan Parah Gak cocok Main Future Nah Hindarin Kalau teman-teman Soalnya Future itu Gak sindah Yang Orang-orang Secrinshoot Teman-teman Mendingan Daripada DuckDuckDuckShare Gak bisa tidur Ini yang trading Mendingan Ente pelajarin Tesnet Pelajarin Next Blur Next AirDrop Yang bagus Token Suwi Itu Itu juga Incentified Teman-teman Gimana Cara Ngerjain Tesnet Bang HP Gue Kentang Bang Yaudah Skip Cari AirDrop Yang lain Sudah dapet Duitnya Dari AirDrop 200 300 Beliin Laptop Teman-teman Beliin Laptop Bener-bener Jangan Nt Pakai Buat Yang Aneh Seper Sepuluhnya Buat Makan 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 Enak Dulu Sisanya Beli Laptop Kalau Belum Punya Laptop Kalau Udah Punya Laptop Beli Laptop Biar Llu Bisa Nuyul Yaudahlah Jadi Emosi Bahasanya Adik Gue Bukan Pokoknya Gitu Nanti Kita Bahas Lagi Ini Hasflow Boleh Nanti Quick Shop Kok Bisa Naik 84% Nantilah Kita Bahas Lagi Nanti Kita Bahas Lagi Video Berikut Video